Harapan saya dia bisa berkarir, semakin sukses ke depan, tentu tidak lupanya, tentu kesehatan dia, sehat dia panjang umur. Si Padi Alhamdulillah sih sekarang jauh banget perubahan dewasanya. Saya merasakan jauh, mungkin dia merasa karena abangnya tidak ada lagi yang mengontrol, sehingga dia sudah mulai mengontrol dirinya terhadap orang tua. Dia jauh berubah kepada papanya, kepada mamanya, dia jauh sekali berubah, jauh sekali. Soalnya dulu kan yang peduli sekali kan selalu kan si Alham Pebri. Papanya, mamanya selalu dilihat, selalu begini, ditanyain kondisi, sudah makan segala macam. Sekarang dia sudah mulai juga dia menanyakan di samping si Pran ya, si Pran sudah pasti itu setiap saat. Tapi kalau si Padli, sekarang mulai jauh berubahnya, dia selalu lihat papanya, lihat mamanya. Jadi selalu apa aja acaranya, acara, ada keberadaan, dia selalu nanya, papa mana, mama mana. Jadi saya dengar itu. Sebelum ada ada papanya, mamanya dia belum tenang dia. Dia nangis, dia nangis. Memang dia sering menangis dia. Karena udah gak bisa dia tahan, dia udah gak bisa dia keluarkan, gak bisa dia lemparkan kemana-mana. Kesal, jengkel, marahnya itu dia nangis. Memang begitu, tipenya begitu. Si Almar Umpebri juga begitu. Tapi sejauh itu, itu masih bagi saya untuk melampiaskan apa yang ada di dalam dirinya, memang kadang-kadang lebih bagus begitu. Daripada dia, memang kesini kesana gak karuan, itu lebih bagus. Ya, kalau harapan saya sih, ya semoga, ya di ulang tahunnya kemarin kan saya berdoa, ya mudah-mudahan tentu harapan saya dia bisa berkarir, semakin sukses ke depan. Tentu tidak lupanya, tentu kesehatan dia, sehat dia, panjang umur. Kemudian, ya semakin dewasa, semakin baik, baik ke semua orang. Dan kemudian, menjaga, sinjaga agar jangan kita menjadi orang-orang yang sembron aja. Terima kasih telah menonton!